Selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah berada bersama Mabar Bicara Podcasting ya di malam hari ini. Saya Al-Siswa Tim Karya, Tuan Nuruma Mabar Bicara ya, menyapa teman-teman semua dan terima kasih telah bersama saya dan Narasumber di malam hari ini. Di malam hari ini kita akan membicarakan tentang masa depan ya dan seperti apa dunia perkuliahan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan di masa sekarang ya anak-anak muda selalu memikirkan untuk bagaimana bisa ya mendapatkan kurang lebih hari esok yang lebih bagus begitu. Dan pilihan salah satunya adalah kuliah. Tentu di akhir semester ya untuk anak-anak SMA di tahun 2021 ini begitu banyak ya anak-anak SMA yang telah mempersiapkan diri begitu untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Lalu di Mabar Bicara pada malam hari ini kita kehadiran siswi ya dari SMA Negeri Satu Labun Bajo, Adel Lina. Selamat malam Adel. Halo malam, Om Aloi. Oke, apa kabar Adel? Baik. Sudah ujian ya? Sudah, sudah kemarin. Kemarin? Oke, belum kabar lulus lah ya? Sudah, berita lulus. Sudah, sudah berita lulus. Kamu lulus? Lulus. Lulus, luar biasa. Ini tentunya berkat kerja keras ya dari Adel selama ini ya, setiap malam belajar gitu ya? Ya, betul sekali. SMA Negeri Satu Komodo Labun Bajo. Ya, ya. Jurusan apa Adel? IPS. IPS? Oke, IPS. Dan sekarang tentu sedang mempersiapkan diri untuk masuk di perguruan tinggi Adel. Cita-cita aja apa Adel ini? Mau jadi apa nih sesungguhnya? Cita-citanya mau jadi jurnalis. Jurnalis. Wartawan. Wartawan ya? Oke. Ini sejak kapan Adel punya mimpi untuk jadi jurnalis? Waktu itu nonton Youtube, nonton Youtube Net TV tentang liputan ke sebuah daerah konflik itu. Terus lihat-lihat, kayaknya seru ya bekerja sebagai seorang jurnalis. Dari situ mulai lihat-lihat orang meliput sesuatu gitu. Jadi tertarik sama dunia jurnalistik. Oke. Jadi kesukannya Adel itu mengumpulkan data ya, dan bertemu banyak orang, wawancara dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih apa yang kita lakukan seperti itu lah ya. Oke. Artinya ada juga dalam gambarannya Adel untuk jadi presenter ke depan gitu ya. Harusnya, Adel. Oke. Adel ini luar biasa nih ya. Bisa diceritakan Adel, bagaimana Tisa selama ini di SMA Negeri 1 Labun Bajo? Apa? SMA Negeri ya? SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Labun Bajo. Adakah Tisa yang membuat Adel apa? Apa ya? Semacam unforgettable experience begitu? Pengalaman yang tak terlupakan, Biru? Kalau pengalaman yang tak terlupakan, paling semasa pandemi ini karena sekolahnya dari rumah. Kan belum pernah ada sekolah dari rumah gitu ya? Iya, iya, iya. Paling itu aja yang tidak terlupakan sama beberapa kali ikut kegiatan literasi. Kan ada komunitas literasi juga di SMA Negeri Penang Kertas. Paling ikut kegiatan itu aja. Oke, oke. Iya, dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu? Iya. Oke, oke. Kegiatan itu Adel apa? Menulis cerita seperti itu atau bagaimana Adel? Iya, menulis, kegiatan menulis. Terus kita buat seminar kecil-kecilan yang anggotanya juga kita. Iya. Terus nanti kita presentasikan apa yang kita tulis di depan teman-teman gitu. Jadi kegiatannya gitu aja. Ada camping literasinya sama berbagai sekolah gitu. Dari media Cakrawala NTT waktu itu. Oke, oke. Ini yang memperkarsainya media Cakrawala NTT. Dari situ buatlah komunitas di sekolah Penang Kertas. Itu dipandu sama guru-guru lah ya? Iya. Ada dua guru. Ibu Mayang sama Pak Guru. Pak Guru ya? Oke. Itu Pak Guru siapa namanya? Payonas. Payonas? Iya. Payonas. Adel, waktu SMA kegiatan literasi itu selain yang tadi disampaikan, aktivitas Adel selama di SMA apa saja dulu? Sama kayak kebanyakan anak SMA yang lain mungkin. Nggak banyak kegiatan ya. Paling kayak beberapa kali ikut lomba olimpiade, geografi gitu. Terus udah paling nggak ada yang spesial di SMA itu. Oh gitu ya? Selain karena sekolah di rumah ya. Oke. Ya mungkin karena sekolah di rumah. Iya, itu yang... Menyikah waktu satu tahun lebih ya Adel? Iya, satu setengah tahun. Satu tahun lebih lah. Satu tahun lebih lah ya? Oke. Nah Adel, ini sekarang kan kamu sudah tamat ya? Iya, sudah tamat. Tamat dengan jurusan kemarin IPS ya? Oke. Ini rencana mau melanjutkan pendidikan di perguruan tingginya di mana Adel? Di Bali, di Universitas Undayana. Undayana di Bali. Undayana? Iya. Oke. Itu punya alasan tidak Adel. Kenapa kamu pilih? Ini, dari Labuan Bajo misalnya. Kita ada politeknik El Bajo Komodos ya. Misalnya begitu. Kamu apa Adel pilihnya di Bali? Itu karena pertama disuruh ya oleh orang tua sekolahnya. Terus lain itu juga karena Bali dekat sama Labuan Bajo jadi nggak jauh-jauh banget dari Labuan Bajo. Tadi Adel memikirkan untuk mengambil nanti prodinya jurnalistik ya? Iya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke. Itu nanti karena Adel tadi berpikir bahwa ke depannya Adel mau jadi jurnalist lah ya. Iya, iya. Awam ya mungkin yang aku pikirkan ilmu komunikasi itu kita banyaknya berbicara ya. Oke, oke. Jadi sama kayak hobiku juga berbicara. Mungkin cocok serasi gitu ya. Ditambah lagi dengan ada jurnalistiknya gitu. Mungkin hanya karena aku suka berbicara kayaknya ilmu komunikasi cocok sama publiku. Oh, Adelnya sukanya berbicara ini ya. Oke, luar biasa. Dari saya pribadi ingin mendapatkan lebih banyak lagi perspektif ya sudut pandang Adel terhadap pilihan ya perkuliahannya di Bali. Tadi disampaikan nanti akan melanjutkan pendidikannya di Udayana. Iya. Ini Adel, kalau lihat dari status Labun Maju sebagai destinasi pariwisata super premium ya, dimana ke depannya akan membutuhkan banyak pekerjaan. Kamu kenapa tidak tertarik masuk misalnya ambil pro di pariwisata begitu? Pariwisata, kayaknya sudah terlalu banyak ya. Jadi kita ambil jurnalistik biar kita bisa meliput pariwisatanya. Oh begitu ya. Kita nggak perlu jadi guide. Hei, luar biasa ya. Oke, nanti akan meliput kegiatan aktivitas pariwisata kunjungan. Kalau ya aku yang liput. Oh, iya, luar biasa. Nanti Kadiki datang aku yang liput. Oke, luar biasa ini jurnalistik. Saat ini Adel, kurang begitu banyak jurnalistik wanita ya, dari Labun Maju. Tentu atas cita-cita yang Adel. Waktu Adel SMA dulu di SMA Negeri 1 Labun Maju, pernahkah diceritakan oleh gurunya Adel bahwa gambaran tentang perguruan tinggi itu seperti apa? Atau yang ada dalam benaknya Adel, perguruan tinggi itu seperti apa semuanya? Yang kamu bayangkan Adel? Kalau dari gurunya nggak pernah ya ngomong tentang perguruan tinggi. Tapi kalau bayanganku, mungkin sama kayak sekolah-sekolah sebelumnya, cuma namanya saja perguruan tinggi. Di bayanganku kayak gitu ya, sama kayak kita ngerjain tugas, kita dapat materi, sama aja kayak sekolah SMA, SMP ini. Tapi lebih berat, lebih difokuskan lagi pelajarannya. Mungkin kayak gitu ya, karena aku kan belum pernah kuliah, aku nggak punya gambaran perguruan tinggi. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu juga kayak gitu. Siapa favorit jurnalis yang Adel idolakan? Najwa Sihab kayaknya. Najwa? Iya. Najwa Sihab. Mengapa memilih dia? Keren. Ada banyak itu, ada banyak itu di Indonesia. Dia kayak keren aja gitu. Keren apanya? Keren karena dia cantik begitu? Karena dia selalu tampil di TV mungkin? Atau bagaimana? Nggak kayak, karena dia tuh setiap kasih pertanyaan ke orang-orang tuh kayaknya tajam gitu. Itu aja suka, karena suka cara dia bertanya sama orangnya. Suka mencekik orang gitu ya? Iya, suka. Suka cara dia nanyanya gitu aja. Oke, oke. Apalagi, apalagi? Selebihnya kayak wartawan-wartawan biasa tuh aku suka aja liatnya. Nggak harus spesifik satu orangnya, tapi semuanya aku suka. Oke. Cara dia laporin beritanya juga aku suka. Wah, luar biasa. Idolanya kamu seorang jurnalis Indonesia ya, Mbak Najwa Sihab. Yang sekarang memiliki channel di TV. Dari katanya itu Mata Najwa. Iya. Apa yang kamu tiru dari beliau? Yang aku tiru? Berani ya. Cara dia bertanya tuh kayak nggak kenal siapa yang dia tanya. Jadi dia tanya aja sesuatu yang, yang pertanyaannya juga yang bukan mainstream gitu. Jadi pertanyaannya yang anti mainstream yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Bisa dibuat contoh, Adel. Misalnya, misalnya gini. Karena kamu kan mau jadi jurnalis, Adel ya. Nanti ke depannya katakan 4 tahun lagi, Adel sudah jadi jurnalis Indonesia. Salah satunya gitu. Dan undanglah saya misalnya. Oke. Silahkan. Halo, Maloy. Halo. Oke, ya. Halo, Adel. Selamat malam. Selamat malam. Ini, Om Aloy ini latar belakangnya apa? Kalau boleh tahu. Latar belakang Om Aloy ini sampai aku harus bewawancara Om Aloy apa? Oke. Saya lihat dari pariwisata. Dari pemandu wisata. Oke. Apalagi masa pandemi sekarang ya. Oke, ya. Kira-kira Om Aloy, menurut Om Aloy, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya pariwisata jalan lagi? Kan sudah lama nih nggak jalan pariwisata ya. Kira-kira menurut Om Aloy, cara pemerintah untuk mengatasi pandemi sekarang bagus nggak? Berefek nggak pada pariwisatanya? Pusatnya di laban baju. Oke. Itu secara pertanyaannya nanti ya? Kayaknya gitu deh. Kayaknya gitu ya? Wah, luar biasa. Soalnya mendadak Om Aloy bilang ya. Oke. Kamu merasa bahwa itu sudah mirip dengan Najwa Sihab? Belum. Belum ya? Nggak ada mirip-miripnya Om. Oke. Hahaha.